selamat menikmati kaki baru ataupun akar baru yang dihasilkan dari salah satu cabang yang ada pada batang pohon asum jawa ini yang intinya nantinya kaki baru ataupun akar baru tersebut itu dari salah satu cabang ya intinya saya ubah cabang tersebut menjadi akar ataupun kaki baru lebih jelasnya nanti simak ya video ini di samping saya membuat kaki baru dengan salah satu cabang juga saya lakukan gambluan pada batang asum ini ya untuk membuat cabang baru karena titik tumbuh yang ada pada batang ini itu tidak sesuai dengan ekspektasi harapan saya ya dengan konsep kayak informal ini titik tumbuhnya itu berada di bawah berada di bawah ini nanti akan saya pindah ke titik yang lebih tinggi disini ya karena ini titik tumbuh yang sudah ada ini ini sejajar dengan cabang pertama sejajar ya ya sah sah saja bila sejajar itu menurut seni ya itu sah sah saja karena seni itu tiada terbatas antara yang sejajar dan tidak sejajar sejajar ataupun siksak itu lebih enak dipandang yang tidak sejajar ya disini itu menurut pandangan pandangan mata saja sudah terlihat ya mana yang lebih enak antara sejajar maupun tidak sejajar oke konsep buncil semuanya lebih jelasnya mari simak cara membuat kaki dengan salah satu cabang juga penggambungan pemindahan titik tunas pada bonsi asem jawa ini oke konsep buncil semuanya ini salah satu cabang yang ada pada batang asem jawa ini ini akan saya jadikan akar ya yang seperti saya katakan tadi ini saya merubah merubah cabang menjadi akar baru nah ini di sampingnya ada kambluan ya ini dulu saya siapkan bibit asem terus saya tanam di bawahnya terus saya kamblu ini sudah menyatu ya menyatu sempurna dengan batang utamanya nah kembali lagi kepada cabang untuk dijadikan akar ini ini nanti akan saya tarik ke bawah untuk menjadi akar penutup rongga lebar pada batang asem jawa ini ini terlebih dahulu sebelum saya tarik ke bawah terlebih dahulu saya kelupas ya seperti kita mengelupas pada tangkoan pohon ya perbedaannya saya kelupas ini tidak lebar ya hanya sebatas untuk melukai saja untuk memicu akarnya keluar karena apa biasanya mencangkau itu otomatis yang tumbuh akar itu pasti atas kelupasan pada kulit di atas ini yang keluar akar tidak mungkin akar keluar di bawah ya maka dari itu ini saya kelupas tidak lebar dengan harapan ini kayu yang dikelupas kulitnya tadi bisa menutup ya nantinya sehingga menutup dengan adanya akar baru kalau kelupasan yang sempit ini nanti keluar akarnya kan disini di atas ini lama kelamaan akar dari sini keluar lama kelamaan ini akan menyatu nantinya bisa kita potong disini kalau akarnya sudah kuat besar kita potong disini menjadi akar baru panjang supaya tidak kembali ke atas sudah ini sudah ini tinggal langkah terakhir kita kasih media disini di luka bekas kedaan tadi ya oke selanjutnya konsol bunsi asemannya ini saya akan memindahkan titik tumbuh tunas pada tabang bunsi asem jawa ini akan saya tarik ke atas supaya nantinya mendapatkan komposisi percabangan yang tepat oke langkah pertama kita buat rumah dulu ya untuk calon tabang saya menyebutnya rumah kita pahat sesuai dengan ukuran tabang yang akan kita gamblok ya jangan sampai lebar ataupun sempit ya harus pas harus pas dengan ukuran calon tabang yang akan kita tempel ataupun kita gamblok oke ini sudah ya sudah saya buatkan rumah ini akan saya tempel misalnya kita paku ya paku dua ini ini sudah penggambloan ataupun memindahkan titik tumbuh tunas ya sudah ini penampaan dari dekat ini gambloan tunas baru untuk membuat cabang baru ini seandainya kata nanti kedepannya itu tidak bisa menyatu dengan batang utamanya ini tidak apa-apa ini nanti lama-kelamaan cabang baru yang masih muda ini akan tua akan berkayu juga berkerak seperti batang utamanya jadi nantinya tidak akan terlihat kalau ini gambloan otomatis kan ini nanti besar ini nanti paling enggak itu proporsinya sebesar batang ini harus cabangnya itu harus sepergelangan kaki ini besar nanti ini besar otomatis kan diameter besar sepergelangan kaki itu segini ya jadi sisi tepi bawahnya disini terus tepi atasnya disini nanti tidak terlihat ya sisi tepi bawahnya disini titik tumbuh awalnya disini nanti tidak akan terlihat sama sekali ini selanjutnya kita seleksi tunas ya akan saya buang tunas-tunas yang tidak diperlukan ini sebagian besar sudah saya wiring ini cabang pertama kedua kedua ini yang baru tadi digambok ya pertama kedua back sini samping back ya ini di atas cabang kedua ini ini akan saya wiring untuk membuat cabang lanjutan ya ini untuk percabangannya sendiri ini sudah komplek tinggal menunggu besar porsi ini semua saya loskan ini cukup besar pohon ini pohon asum ini untuk cabang kedua yang baru kita gambok tadi belum berani saya wiring ini biar lebih besar dulu nanti baru saya wiring ini untuk simulasi saja simulasi saja kedepannya ini nanti disini seperti yang saya katakan tadi ini tepi bawahnya itu dengan titik tumbuh awalnya ini kisaran hanya 2 cm jadi nanti tidak terlihat walaupun nanti tidak bisa menyatu tapi tidak terlihat kalau ini gambokan oke kawan-kawan sesemanya mudah-mudahan perjumpaan kali ini membawa manfaat bagi semuanya dan inspirasi motivasi untuk semuanya oke ini sudah selesai ya salam satu hobi salam sehat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matem selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati